Tidak ada yang tidak mungkin. Bola itu bundar. Semua bisa terjadi. Tidak ada yang mungkin. Tidak ada yang mungkin. Sapaan Akrab Giovanna menjadi pengumpul poin terbanyak dengan 19 poin saat Red Sparks tak klub 0-3 di Stadion Cunggu Gimnasium. Megawati berada di urutan kedua pencetak poin terbanyak dengan mengemas 18 poin untuk Red Sparks. Dari segi kontribusi serangan, Gia dan Megawati terbilang optimal. Meski Megawati untuk pertama kali mengemas di bawah 20 poin buat Red Sparks sejak debut pada 17 Oktober lalu, Heijin tak memungkiri punya masalah di area depan saat kalah dari Haipas dan juga Hyundai Ece Hill Stater. Apalagi, Haipas memiliki fanja Bukilik yang berpostur 198 cm dan mencetak 31 poin di pertandingan ini. Bukilik memainkan laga yang baik. Kami memiliki orang depan yang tinggi tetapi tinggi pemain asing lebih rendah dari tim lawan. Kami mengalami kesulitan di area itu, ujarnya dilansir dari Naver. Mega dan Gia tidak salah, tetapi bola yang diinginkan tidak tersedia. Para setter tidak memiliki pilihan lain, mereka tidak bisa mengontrol pertandingan. Penerimaan dan umpannya goyah, katanya melanjutkan. Penampilan Megawati di laga ini baru terlihat menonjol saat memasuki set ketiga. Ini tidak lepas dari bola-bola yang banyak mengarah kepada dirinya. Kekalahan ini membuat Megawati dan kawan-kawan gagal melanjutkan tren positif. Di dua laga sebelumnya, Red Sparks menang atas seungkuk Lighting Speeders dan Hyundai Ece Hill Stater. Sementara itu, dunia bola voli belakangan sedang mencuri perhatian masyarakat dan juga pecinta olahraga di Indonesia setelah salah satu bintang voli asal Indonesia. Megawati Hangistri tampil impresif di Korea Selatan. Bersama dengan klub Jungkuan Jang Red Sparks, beberapa kali Megawati Hangistri tampil sebagai pahlawan di kompetisi bola voli Korea Selatan atau Valley. Dalam beberapa pertandingannya bersama dengan Jungkuan Jang Red Sparks, Megawati keluar sebagai pemain dengan raihan poin terbanyak. Megawati Hangistri sendiri merupakan salah satu pemain voli yang terpilih dari sistem draft perdana Velik Asian Quarter. Sistem tersebut memungkinkan setiap klub Liga Voli Putri Korea Selatan untuk merekrut pemain asing dari negara-negara Asia terpilih. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk dorongan dari Asosiasi Bola Voli Korea, KOVO, pada tim untuk merekrut sejumpal pemain terkemuka Asia. Dengan harga yang lebih masuk akal dibandingkan pemain asal Korea Selatan. Melansir dari laman resmi Federasi Bola Voli Korea Selatan, Megawati Hangistri diketahui mendapatkan bayaran fantastis berkisar 100 ribu dolar as atau setara 1,5 miliar rupiah. Angka tersebut mungkin cukup fantastis untuk ukuran atlet di Indonesia. Pasalnya berdasarkan regulasi Federasi Bola Voli Indonesia PVC kategori gaji pemain profesional sudah ditentukan berapa besaran gaji yang harus diterima. Dikatakan untuk atlet pemula, gaji yang diberikan biasanya berkisar antara 3 juta rupiah sampai dengan 8 juta rupiah setiap bulannya. Sedangkan untuk tingkat atlet profesional level tinggi yang pernah berlaga di ajang PON atau SEA Games akan mendapatkan bayaran sekitar RP Agustus 12 juta per bulannya. Lalu bagi para atlet voli nasional yang kerap berlaga di kancah internasional dan sering persembahkan gelar untuk Indonesia akan mendapatkan gaji antara RP Desember 20 per bulannya. Di sisi lain, bagi para pemain asing berpengalaman yang berlaga di kompetisi bola voli Indonesia bisa mendapat gaji yang berlipat dari para pemain lokal, di mana berkisar antara RP 3,4 miliar selama satu musim. Semua angka tersebut bukanlah sesuatu yang mutlak. Nominal dari setiap pemain bisa berbeda-beda, semua tergantung dari kesepakatan antara klub dan juga pemain di dalam kontrak. Jungkuan Jang Red Sparks yang diperkuat Megawati Hang Estri harus rela turun ke peringkat 4 klasemen Liga Voli Putri Korea Selatan setelah takluk dari Hyundai Hill Stata, Kamis, 9 November 2023. Hasil Liga Voli Putri Korea Hyundai Hill Stata versus Red Sparks di Suwon Gymnasium berkesudahan dengan skor 3-1, 28-26, 24-26, 25-21, 25-16. Kemenangan atas Red Sparks sekaligus melunasi utang dendam. Pada pertemuan pertama musim ini, sebelumnya Megawati Hang Estri dan kolega mengalahkan Hyundai Hill Stata 3-0. Tambahan poin penuh membuat Lida Hyun dan kawan-kawan naik ke peringkat 3 klasemen Liga Voli Putri Korea. Mereka mengemas 13 poin. Sedangkan bagi Red Sparks asuhan Ko Hye Jin, ini menjadi kekalahan ketiga mereka di musim ini. Giovanna Milana CS harus rela turun ke peringkat 4 klasemen bermodal 11 poin. Sorotan tertuju kepada Megawati Hang Estri. Pevoli asal Jember, Jawa Timur tersebut justru tampil kurang greget di laga kali ini. Padahal sebelum pertandingan, Mega mendapatkan penghargaan sebagai MVP round 1 lengkap nominal uang 2 juta won, 23 juta rupiah. Beberapa kali spike yang dilepaskan Megatron berhasil diantisipasi oleh pertahanan Hyundai Hill Stata. Puncaknya pada set keempat, Megawati Hang Estri yang memulai laga sebagai starter, ditarik oleh Ko Hye Jin karena performanya cenderung merosot tajam. Mega kembali dimainkan ketika Red Sparks tertinggal 9 angka. Sayang, masuknya Mega tak bisa memberikan dampak instan untuk menghindarkan tim dari kekalahan. Di awali Park Hyemin mengubah papan skor menjadi 0-1 melalui cross-peaknya. Red Sparks menggandakan kedudukan sekaligus membuat gap 2 poin, setelah smash quicker Hyundai Hill Stata keluar lapangan pertandingan. Lida Hyun unjuk kaji pada awal-awal set pertama. Quicker tim Nas Foli Putri Korea Selatan ini beberapa kali berhasil menembus pertahanan Red Sparks yang dibangun Megawati Hang Estri, Giovanna Milana dan Park Hyemin. Interval pertama Red Sparks berhasil unggul 5-8. Megawati Hang Estri sejauh ini kurang mendapatkan umpang. Namun kredit layak diberikan kepada Pevoli asal jember ini karena tampil solid dalam membantu pertahanan. Intensitas pertandingan makin meninggi setelah tuan rumah, Hyundai Hill Stata berhasil menyamakan kedudukan 8-8. Pelatih Red Sparks, Ko Hye Jin mengambil timeout pertama setelah Hyundai Hill Stata berhasil membalikan kedudukan. Skor 10-9. Hasil instan diraih Red Sparks setelah Ko Hye Jin mengambil timeout. Megawati Hang Estri dan kolega secara beruntun mendapatkan 3 poin, skor Oktober 12. Giovanna Milana tampil superior. Beberapa kali speaker asal Amerika Serikat ini berhasil mengkonversikan bola, seadanya, menjadi poin. Megawati Hang Estri berhasil menciptakan poin pertama pada pertandingan kali ini melalui spike lurusnya yang gagal di bendung pertahanan Ahundai Hill Stata. Kedudukan 13-16. Papan skor menjadi 17-17 setelah spike Megawati Hang Estri berhasil diblok oleh MoMA. Set pertama benar-benar menjadi momok bagi Mega. Setelah spike-nya dibendung, usaha kedua yang dilakukan pevoli Indonesia ini justru tak membuahkan hasil bagi Red Sparks. Sempat memimpin 3 angka, ini jungkuan Jang Red Sparks tertinggal 2 poin di kedudukan 19-17. Hyundai Hill Stata mendekati kemenangan di set pertama setelah berhasil menjaga momentum kedunggulan 2 poin. 2 poin beruntun yang diberikan Megawati Hang Estri berhasil memaksa set pertama melalui drama D.U.C., skor 24-24. Hyundai Hill Stata memetik keunggulan 28-26 di set pertama. Pada set kedua, intensitas pertandingan makin meninggi. 1-1 diperlihatkan Red Sparks dan Hyundai Hill Stata. Red Sparks memimpin pada kedudukan 5-8 pada interval pertama set kedua. Beberapa kali para pemain tuan rumah melakukan kesalahan dalam hal resif dan komunikasi. Hanya saja catatan, Red Sparks sempat menemui kondisi yang sama di babak pertama, yakni unggul lebih dulu sebelum tertikung di akhir-akhir set. Penyakit Red Sparks kembali terjadi di pertengahan set kedua di mana Hyundai Hill Stata mampu menyamakan kedudukan menjadi November 11. Hyundai Hill Stata kembali memimpin ketika tip yang dilakukan Li Dahion berhasil mengelabuhi blok dari Park Yemin. Skor 20-18. Megawati Hangestri melepaskan dua spike yang mengakhiri set kedua dengan kedudukan 24-26, Red Sparks menyamakan skor menjadi 1-1. Rally tersaji di awal set ketiga saat papan skor menunjukkan 6-6 untuk kedua tim. Dua kali spike Megawati Hangestri berhasil direcevet oleh pertahanan Hyundai Hill Stata. Red Sparks berhasil memetik poin setelah pertarungan di area mid-le blocker. Secara garis besar permainan, Hyundai Hill Stata mampu menjaga konsistensi dalam hal spike. Sedangkan Red Sparks, beberapa smash dari Megawati Hangestri sudah bisa diantisipasi pertahanan tuan rumah. Hyundai Hill Stata mengambil timeout kedua setelah Red Sparks berhasil menyamakan kedudukan 21-21 setelah sebelumnya tertinggal tiga angka. Tim tuan rumah kembali memimpin 2-1 seusai menutup set ketiga di kedudukan 25-21. Pada set keempat, Hyundai Hill Stata menyudahi perlawanan Red Sparks dengan skor 25-16. Terima kasih telah menonton!